Selamat pagi anak-anak, selamat datang di Simboli, siaran belajar online, teraktif dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Ada kesempatan kali ini, kita akan belajar lantai kelas 5, tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana ilmu mengolah makanan. Yang pembelajaran 5, dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, dan seni budaya dan rakaria atau SDIP. Nah, selesai pembelajaran ini, mengharapkan kalian dapat 1, menyebutkan alat pencernaan manusia dengan benar. 2, menjelaskan fungsi organ pencernaan manusia dengan benar. 3, menyimpulkan isi sebuah iklan dengan benar. Dan yang keempat, kalian dapat menyanyikan mas hidup sehat dengan ingin-ingin alat musik sederhana dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah berhubungmu. Patrion proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentusan, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Garuda Pancasila, akulah berhubungmu. Patrion proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentusan, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 maju. Anak-anak, dalam lirik lagu Garuda Pancasila, kanji, dapat kalimat, rakyat adil makmur sentusan. Makanya, kita, rakyat Indonesia, hidup dengan tidak kekurangan pangan atau tidak kekurangan makanan. Tapi, coba lihat gambar ini. Apa yang terjadi? Untuk mengetahuinya, kita akan belajar sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kita lihat video berikut ini. Alat pencernaan makanan pada tubuh manusia diawali dari mulut. Di rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air rudah. Gigi berfungsi mengunyah dan menghancurkan makanan menjadi lebih lembut yang disebut dengan pencernaan secara mekanik. Lidah mengatur letak makanan dan memulak-melik makanan. Air ludah mengandung enzim petiawi yang mengubah sel tepung atau amilase menjadi sel gula atau glukosa yang disebut pencernaan secara kimiawi. Dari mulut makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerak peristaltik yaitu gerak meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerak peristaltik ini mendorong makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong. Pada lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh ketah lambung atau enzim lambung sedangkan pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Ketah lambung ada 3 macam yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin mengubah protein susu menjadi kasein. Sedangkan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Dari lambung makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang di tubuh manusia yaitu sekitar 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Terdapat 3 bagian pada usus halus yaitu usus 12 jari atau 2 denum, usus kosong atau cejenum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Ketah pankreas ada 3 macam yaitu Enzim amilase yang mengubah sap tepung atau amilum menjadi sap gula atau glukosa. Enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliseron. Embedu dihasilkan oleh hati Ketahan pedu membantu pencernaan dengan menghancurkan lemak. Dari usus 12 jari makanan masuk ke usus kosong atau cejenum. Di usus kosong makanan dicerna lebih lanjut. Dari usus kosong makanan masuk ke usus penyerapan. Di usus penyerapan makanan mengalami penyerapan sari-sari makanan. Pada usus penyerapan terdapat jonjot-jonjot usus halus untuk menyerap sari-sari makanan yang kemudian dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dari usus halus, makanan yang sudah merupakan ampas atau sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin dan mineral dari sisa makanan yang telah diserap oleh tubuh. Di usus besar juga terjadi pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Sisa makanan yang telah dibusukan menjadi fesis. Akhirnya, fesis masuk ke bagian akhir dari usus besar yang disebut rektum. Kemudian fesis akan keluar dari tubuh kita melalui anus. Jadi, alat penyerapan makanan pada manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus selus, usus besar, dan anus. Anak-anak, setelah mempelajari sistem pencernaan makanan tersebut, sebaiknya kita menjaga kesehatan organ pencernaan makanan tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya, mengonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan berisi. Serta, makanlah secara teratur. Agar organ pencernaan makanan kita dapat bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan penyakit pada pencernaan kita. Contohnya, kalau kita tidak teratur dalam makan, maka kita bisa menderita sakit mah. Seperti yang kalian lihat gambar sebelumnya. Seseorang yang memegang perutnya tadi. Itu sedang menderita sakit perut anak-anak karena bermasalah dengan pola makannya. Pernahkah anak-anak melihat sebuah iklan? Baik yang ada di televisi, maupun yang ada di majalah, di koran, atau yang sering dipasang di pinggir jalan. Nah, ketika kalian melihat iklan, apakah kalian memahami apa maksud isi dari iklan tersebut? Bagaimana anak-anak cara memahami isi dari iklan? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Perhatikan iklan berikut ini. Kata kuncinya, yaitu ayo makan sayur. Nah, apa isinya kesimpulan dari iklan ini anak-anak? Ajakkan agar kita makan sayur, karena sayur dapat menyihatkan. Nah, iklan berikut anak-anak. Bagaimana kata kuncinya? Ya betul, ada ikan itu berbisir tinggi. Dan ikan itu dapat menyihatkan serta enak rasanya. Lalu, apa kesimpulan dari iklan tersebut anak-anak? Kesimpulannya adalah, kalau kita makan ikan, maka tubuh kita sehat. Dan ikan ini dapat memberikan gisi yang tinggi pada tubuh kita. Makanan yang sehat akan membantuku menjadi sehat pula. Anak-anak, bisakah menyanyikan sebuah lagu tentang makanan sehat? Tentu bisa ya anak-anak. Sudah bisa menyanyikan lagu Mas Hidup Sehat. Setelah itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Mas Hidup Sehat. Tidak ada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Setelah itu, dihubungkan lagu Mas Hidup Sehat bersama-sama menyanyikan lagu Mas Hidup Sehat. Tentu bisa menghargai lagu Mas Hidup Sehat. Bidang keluarga, bidang lingkungan sehat, masyarakat sebesar, hidup sehat moda utama, kaki tengah unang semesta. Sehat, sejahtera, makmur merata, mengajar matahasiah. Tidak ada yang lebih berharga, dari mingguan hidup sehat. Sehat, sejahtera, sehat rohani, kunci hidup mahatnya. Meskipa yang terhormat punya, tapi pasti menerima. Jika pelaki, usul utama, selalu mengoda. Bidang hidup sehat, diri dan keluarga, bidang lingkungan sehat, masyarakat sebesar, hidup sehat moda utama, kaki tengah unang semesta. Sehat, sejahtera, makmur merata, mengajar matahasiah. Coba kalian lihat, anak-anak, apakah ini? Ya, ini adalah salah satu alat musik. Apa gunanya? Untuk mengiringi sebuah lagu. Pernahkah kalian menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi alat musik? Nah, coba kalian lihat video berikut ini. Pernahkah kalian menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi alat musik? Pernahkah kalian menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi alat musik? Bye, tayo- pressedur. 干 Naraykah kalian Berea HD 2000. Jangan dz rem area yang terhadap gabung. Sampai jumpa Sebuah lagu daerah dengan diiringi alat musik sederhana Nah contohnya yang dipakai adalah bahan bekas serangan ini Sebuah foto kemudian diisi koin Maka ini bisa menjadikan sebuah alat musik sederhana Untuk mengiringi sebuah lagu Nah kalian bisa menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi alat musik sederhana Anak-anak seperti dalam video yang kalian lihat tadi Kalian juga bisa membuat alat musik sederhana Dan kalian mainkan dengan menyanyikan lagu Nah anak-anak kita sudah belajar banyak Dan ada tugas yang harus kalian kerjakan Ini tugas kalian Satu, tuliskan fungsi, alat, dan jenakan musik yang benar Yang kedua Carilah sebuah iklan Tentang makanan sehat Dan simpulkan isi iklan tersebut Yang ketiga Kita menyanyikan Mars hidup sehat Dengan iringan musik sederhana Di latar kampus ini Mari kita akhiri Bajaran pada hari ini Dengan menyanyikan lagu Yangko Rambe Yangko Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cukup sekian pelajaran hari ini anak-anak Tetap patuhi protokol kesehatan Dengan memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menjauhi kerumunan Tetap semangat belajar Gimana saja Kapan saja Kalian luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton